Putri Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Kerapdi Sapa Gusdur Alisa Wahid membongkar kronologi konflik ayahnya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dilansir dari Tribun Wow.com, awal mula Alisa Wahid membongkar kronologi lama konflik Gusdur dan Cak Imin dipantik oleh pernyataan Sang Ketua Umum PKB dalam acara talkshow Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Sihab soal dirinya yang justru dikudeta pada Senin 4 September. Pada momen itu awalnya Cak Imin membeberkan soal isu kudeta yang setiap pemilu muncul menimpa dirinya. Cak Imin juga menjelaskan soal isu dirinya mengkudeta PKB dari Gusdur tidaklah benar. Baca Wapras pendamping Anies Baswedan itu berujar jika ia dikudeta oleh orang-orang yang pada akhirnya berimbas pada pemberhentian dirinya oleh Gusdur. Ia juga menjelaskan dari beberapa Ketua Umum yang dipecat oleh Gusdur hanya dirinya lah yang tidak melakukan perlawanan apapun. Selepas dipecat, Cak Imin kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Ketua Umum DPP PKB Ali Mashkur dan Sekretaris Jenderal Yeni Wahid. Mendengar pernyataan Cak Imin, Putri Gusdur Alisa Wahid pun angkat bicara. Ia membeberkan kronologi secara lengkap soal awal mula dan dampak yang dialami Gusdur imbas dari pengkudetaan PKB yang disebutkan dilakukan oleh Cak Imin. Dikutip dari alisawahid.wordpress.com, kronologi versi Alisa Wahid dapat diketahui. Alisa Wahid menuliskan secara lengkap awal mula konflik Gusdur dan Cak Imin terjadi. Ia mengaku tak terima atas pernyataan dari kubu Cak Imin yang menyatakan konfliknya dengan Gusdur memang disengaja dibuat. Bahkan ia mengetahui hingga saat ini ada yang menyatakan jika Cak Imin hanya menjalankan instruksi dari Gusdur sampai saat ini. Imbas konflik yang muncul tersebut membuat kondisi Gusdur menurun drastis. Saat itu Gusdur juga pernah terjatuh pingsan saat dituntun ke kamar mandi oleh satu di antara rekannya, Sulaiman. Sulaiman menceritakan apa yang terjadi sebelumnya yang membuat Gusdur terjatuh saat hendak ke kamar mandi kepada alisawahid. Rupanya sebelum ke kamar mandi Gusdur sempat menyaksikan sidang PT UN yang pada saat itu dihelat untuk menentukan nasib PKB. Dimana beberapa orang kubu PKB Cak Imin mengeluarkan statement kepada awak media jika mereka lebih senang Gusdur tidak berada di partai yang identik dengan NU tersebut. Mendengar jawabannya, sang ayah berkomentar orang-orang tersebut tega berkata seperti itu. Puncak memburuknya kondisi Gusdur saat pendaftaran DCS Pemilu 2009 yang pada saat itu dibuat sendiri oleh Cak Imin dan pengurusnya. Memburuknya kondisi Gusdur sampai membuat banyak dokter dari penjuru dunia mencoba untuk memberikan penanganan terbaiknya. Para dokter itu pun mengaku takjub melihat kondisi Gusdur saat itu yang masih bisa bertahan meski kondisi fungsi tubuhnya sudah memburuk ditambah tekanan psikologis yang ia rasakan. Hal itu yang membuat Ibunda Alisa Wahid Sintan Nuriyah sulit untuk menerima perlakuan PKB kubu Cak Imin kepada Gusdur. Subscribe dan share ya!